Mengapa Badan Bisa Tumbuh Biang Keringat? Gatel sekali! Tidak tahan lagi! Aduh, gatel sekali! Aduh! Kenapa, Snakey? Ada apa kamu? Punggungku ini gatel sekali! Jadi bintik-bintik merah, Profesor! Hah? Biang Keringat? Ini karena kamu tidak menjaga kebersihan! Hah? Tumbuh Biang Keringat? Apa karena aku tidak bersih jadi tumbuh Biang Keringat? Itu tidak salah, Snakey! Kenapa? Pada musim panas, badan akan banyak mengeluarkan keringat. Keringat ini keluar dari lubang keringat. Ini bisa mengurangi panas dalam tubuh. Jika kita berada di ruangan tertutup dan memakai baju terlalu tebal, air keringat sulit untuk menguap. Ditambah lagi dengan kulit yang tidak bersih, kotoran akan menyumbat lubang keringat. Keringat jadi tidak bisa keluar lagi. Kulit akan jadi meradang dan merah. Tumbuh bintik-bintik merah kecil. Ini yang dinamakan Biang Keringat. Jika musim panas, kita harus banyak mandi dan banyak minum. Bagaimana? Kamu sudah mengerti? Ya, aku mengerti, Profesor. Tapi apa kau bisa membantu untuk menggaruknya? Membantu menggaruk punggungmu? Jangan harap itu akan kulakukan. Sekarang kau mandi saja yang bersih, sehingga tidak ada Biang Keringat di badanmu. Tunggu dulu, Profesor. Aku kan tidak ada tangan bagaimana menggaruknya. Ah, Profesor!